Senin siang, petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya merazia telepon genggam pelajar SMA Negeri 8. SMA ini terletak di Jalan Iskandar, Surabaya, Jawa Timur. Petugas temukan 10 telepon genggam yang memuat gambar dan video bermuatan pornografi. Materi pornografi ini didapatkan dengan cara mengunduh di internet atau dikirim oleh teman. Razia dilakukan untuk mengantisipasi berkembangnya perilaku seksual menyempang pelajar. Kita antisipasi, kita kegiatan antisipasi jangan sampai terjadi penemuan-penemuan video-video yang mengakibatkan anak-anak itu menjadi terpengaruh. Jadi siang ini, ini tidak menutup kemungkinan ada di sekolah lain. Pasti di sekolah lain juga ada, namun kerjasama kita kita bantu pihak sekolah SMA 8 untuk menertibkan di sini dulu. Selanjutnya telpon genggam diserahkan ke pihak sekolah. Siswa yang kedapatan menyimpan video pornografi akan mendapat perhatian khusus. Nanti untuk pembinaan itu tetap dikembalikan kepada kami pihak sekolah. Dan dalam tindak lanjut nanti tentu kami akan bekerjasama dengan orang tua. Bila ada anak-anak yang mungkin menyimpan gambar-gambar yang mengarah kepada pornografi, kami akan beritahu orang tuanya. Secara bertahap petugas akan melakukan razia suruh pada seluruh wilayah hukum Polres Labuan Tanjung Perak. Yudha Wardana laporkan untuk NET.